Selamat datang di channel Big4Indonesia, channel yang akan membahas putar 4 tim besar Indonesia, Arema, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Langsung saja kita menuju berita yang pertama. Rangkuman berita Arema populer hari ini tentang sosok mantan Arema FC yang menjebol 2 gol ketika melawan Borneo FC. Selain itu, cara Eduardo Almida bangkit dari mimpi buruk susai tertampar 3 gol dari Borneo FC juga diulas di berita Arema populer hari ini. Terakhir, Spanduk Arema Singo Eden sukses bikin salah fokus di Korea saat Laga Asnawi Mangkualam versus Ansan Greners. 1. Sosok mantan penjebol 2 gol striker Borneo FC Ahmadur Hardianto senang bisa menjebol gawang Arema FC sebanyak 2 kali dalam laga di Stadion Segiri. Samarinda Minggu 24 Juli 2022 Borneo FC menang 3 hingga 0 atas Arema FC dalam laga pekan pertama Liga 1-2-0-2-2 tersebut. Hardianto mencetak gol di menit 3 dan menit 6. Alhamdulillah, saya senang kami mendapat 3 poin. Kami kalah di final Piala Presiden 2022 dan sekarang kami bisa membalasnya. Kami bersyukur. Semoga kami tetap konsisten mendapatkan poin terus, kata Nur Hardianto kepada S.U.R.G.A.M.A.L.A.N.G. Kom, Senin 25 Juli 2022 Hardianto mempersembahkan 2 gol tersebut untuk masyarakat Samarinda. Semoga saya bisa terus mencetak gol, terangnya. Ahmad Nur Hardianto memulai karier sepak bola di tanah kelahirannya. Dia bermain dengan posisi sebagai penyerang sejak awal kariernya. Dandalkan kaki kanan, pemain itu bisa bermain di posisi sayap kanan dan penyerang tengah. Dia memulai debutnya di Persela Lamongan pada musim 2016 atau 2017. Bermain 7 kali dan mencetak 1 gol dalam prosesnya. Setelahnya, dia bermain untuk Arema selama 2 tahun. Untuk Singoedan, dia dimainkan sebanyak 30 kali dan mencetak 8 gol. Kariernya tidak begitu bagus ketika di Bayangkara FC karena tidak adanya kompetisi di tengah COVID-19. Di Bayangkara FC selama periode 2020 atau 2021, dia tak dapat menit bermain karena tidak adanya kompetisi. Setelahnya, Dia tampil untuk Persita Tangerang di musim 2021 atau 2022. Mainkan 27 laga dan mencetak 5 gol dalam prosesnya. Kini dia membela Borneo FC dan menjadi andalan di lini depan pelatih Milomir Seselija. 2. Cara bangkit dari mimpi buruk penyebab Arema FC kalah 3 hingga 0 dari Borneo FC di laga Perdana Liga 1-2-0-2-2. Minggu 24 Juli 2022 petang diungkap pemain dan pelatih. Pelatih Arema FC, Eduardo Almida mengungkap penyebab kekalahan timnya dari Borneo FC Usain menjalani pertandingan di Stadion Segiri Samarinda. Eduardo Almida menanggapi kekalahan ini dengan introspeksi diri. Pelatih asal Portugal itu mengakui timnya memulai pertandingan dengan sangat buruk. Seperti yang saya bilang, Kami tidak siap untuk laga ini, Akhirnya kami mendapat gol cepat, Dan setelah itu kami bereaksi ujar pelatih asal Portugal. Kebobolan pada menit-menit awal membuyarkan semua skema permainan Arema FC. Dalam kondisi tertinggal, Almida menyebut ia melihat permainan tim menjadi tidak teratur, Tak seperti yang diinginkan. Babak kedua, Arema FC coba bermain lebih ofensif dengan memasukkan 4 pemain bertipe menyerang, Ilham Udin, Didik Setiawan, Adam Alis dan Hanis Sagara. Bahkan pada menit ke-63 baik-bagas Adi ditarik digantikan winger Hamsah Tito Fani Untuk memecah kebuntuan. Namun upaya tersebut belum cukup untuk mengejar ketertinggalan skor di babak kedua. Arema FC bahkan harus kembali kebobolan di menit tambahan waktu dari gol yang bermula dari skema tendangan bebas Stefano Lillipal. Namun saya mencoba memperbaiki situasi itu agar bisa mudah dimengerti oleh pemain. Di sepak bola semuanya harus diputuskan dengan cepat, Nyatanya situasinya berbeda. Dan ini yang terjadi, Ujarnya, Eduardo Almida menegaskan tidak akan meratapi kekalahan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.